Saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang beleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Kemudian, melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf, mohon tenang dulu, harap tenang. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Jadi, barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu, Pak, tidak mantap seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Karena dalam pertahanan, hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Panasnya debat Capres semalam terjadi sejak awal. Sengitnya debat berlanjut saat Capres 01 Anies Baswedan menyinggung Indonesia harus berperan aktif di forum internasional. Tak cukup hadir dan jadi penonton saja. Pernyataan Anies dijawab Prabowo dengan jangan hanya sekedar omongan atau istilah Prabowo, omon-omon. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin. Tapi datang ke sana membawa, ini agenda Selatan-Selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong, omon-omon. Tak bisa. Kenapa negara-negara Selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omongan-omongan, kerjanya omongan saja. Tidak bisa. Tiba tidak bisa. Panasnya debat juga terjadi antara Capres 02 Prabowo dan Capres 03 Ganjar. Ganjar meminta Prabowo buka-bukaan data soal kekuatan pokok minimum alias minimum essential force yang jauh dari target. Pertama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya ingin data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, Capian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Satu, oh nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Lalu, jika melihat performa debat semalam, yang jadi pertanyaan selanjutnya, Capres mana yang paling unggul? Substansi, memang diakui atau tidak, Mas Ganjar tampil cukup impresif dengan tampilan argumen yang cukup simpatik, lebih tertib, dan juga pola konfrontasi yang relatif lebih terukur. Sehingga kemudian beberapa materi yang disampaikan relatif cukup memberikan penjelasan yang cukup clear. Panasnya debat ketiga yang diikuti Capres bahkan terlihat usai debat berakhir. Anies dan Prabowo terkesan ogah bersalaman. Keduanya pun punya alasan masing-masing. Sesudah selesai, saya mencari. Tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Dia nggak datang ke saya, saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Oke, terima kasih. Debat panas saling serang dan saling sanggah jadi bumbu seru untuk melihat kecakapan masing-masing calon presiden. Namun, sudahkah performa mereka telah meyakinkan publik? Tim Liputan, Kompas TV. Sudara, panasnya debat Capres semalam, ini kemudian tentu dirasakan tidak hanya semalam, tapi juga setelah-setelahnya. Karena kita tahu obrolan di media sosial khususnya, ini yang dibuat juga oleh warganet, kemudian menjadi trending dalam tanda kutip. Selain panasnya jalannya debat kemarin, istilah atau diksi omon-omon ala Prabowo Subianto juga sempat disorot secara khusus oleh warganet. Nah, kita akan bahas obrolan apa saja yang kemudian dibahas warganet pasca debat semalam, bersama Nova Mujahid, analis senior dari Drone Emprid. Mas Nova, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Jadi Mas, dari data yang diolah oleh Drone Emprid, apa yang kemudian bisa kita lihat? Kita sambil buka datanya. Oke. Ya, kalau kita lihat perbincangan semalam tentang debat itu ya, makin malam rupanya warganet itu semakin panas membicarakan tentang performa ketiga capres tadi malam. Trendnya, trend perbincangan itu terus naik makin malam lagi. Pukul 19 itu terakhir relatif masih landai di atas lima busan, terus naik sampai angka lebih dari seribu per kandidat itu di sesi kedua pada pukul 20 sekitar 2020-an gitu ya. Dan pada sesi terakhir ketika terjadi tanya jawab antar capres, antar capres itu langsung rame, makin rame. Nah, kalau dilihat dari sisi poluma memang Pak Anies semalam cukup banyak dibincang oleh publik ya. Pak Anies itu menuai 42 persen. 42 persen perbincangan itu adalah berbicara tentang Pak Anies atau menyinggung tentang Pak Anies. Bisa jadi dia menyinggung Pak Anies dan Pak Ganjar sekaligus, atau Pak Anies dan Pak Prabowo sekaligus, tapi intinya dia menyinggung Pak Anies gitu ya. 42 persen perbincangan semalam itu memang Pak Anies lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar yang mencapai 30 persen. 42 persen itu mendominasi, Mas? Itu mendominasi. Pak Ganjar hanya 30 persen. Itu perolehan dan semalam itu 30 persen itu 44 ribu mention. Pak Anies itu 62 ribu mention. Lalu Pak Prabowo 42 ribu mention itu sekitar 28 persen poluma perbincangannya. Nah, lalu apa saja sih yang dibicarkan dan bagian persen perbincangannya? Nah, persen-persenan itu, sorry Mas, kalau dilihat itu dari analisis sentimennya positif, negatif, atau gimana itu Mas? Nah, kalau dilihat sentimennya gimana sih nada perbincangannya, apa saja yang dibicarkan dan nada perbincangannya seperti apa? Kalau kita lihat sentimen negatif terendah itu diperoleh oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar relatif sedikit sekali dia dikritik oleh publik atas performanya tadi malam. Setelah itu Pak Anies, Pak Anies mendapatkan sentimen negatif 14 persen, itu juga sedikit sekali ya. Lalu kemudian Pak Prabowo, Pak Prabowo memang agak panjang untuk sentimen negatif 54 persen. Kalau lihat sentimen positifnya, memang Pak Anies itu lebih tinggi. 76 persen Pak Anies itu nada perbincangannya relatif lebih banyak mendukung Pak Anies. Sedangkan Pak Ganjar 72 persen positifnya, dan Pak Prabowo hanya 40 persen perbincangan tentang Pak Prabowo itu bernada positif memang. Apa saja sih yang dibicarakan oleh masing-masing terkait ketiga ini, apa yang menjadi positif dan apa yang menjadi negatif? Saya mulai dari nomor satu dulu, kandidat satu, dua, dan tiga. Pak Anies itu paling strategi dia yang ngegas dari awal gitu ya, yang melakukan serangan keras pada Pak Prabowo dari awal itu Menuhai sentimen positif sekaligus juga itu menjadi penyumbang sentimen negatif bagi dia. Pak Anies dinilai sebagai capres yang berani untuk menggoreng, memasak, kalau bahasa ini let him cook, kira-kira begitu. Sebagai capres yang berani memasak Pak Prabowo. Sekaligus, ketika Pak Anies juga memaparkan banyak data, itu diapresiasi karena dia membawa data, tapi sekaligus juga dia dikritisin. Karena dianggap data-datanya kurang akurat gitu ya. Nah, itu kira-kira topik-topik perbincangan-perbincangan yang membuat Pak Anies positif dan Pak Anies negatif. Selain itu, tentu saja, Nadir Pemilu itu masih nyangkut sedikit. Dan yang paling negatif lagi adalah Pak Anies dinilai itu terlalu banyak berbicara dan kurang mampu menyampaikan gagasan dan programnya dengan baik. Padahal Pak Anies, kalau saya pribadi, ini bukan suara nilis, kalau saya pribadi ngeliatnya dia cukup baik ya penampilannya tadi malam itu. Prabowo juga lebih baik juga, Pak Ganjar juga baik juga. Tapi namanya netizen bilang, dia terlalu banyak bicara dan kurang sampaikan gagasan dan programnya. Lebih banyak ngerosting Pak Prabowo, kira-kira begitu. Itu fakta di warganet begitu ya, di media sosial. Kemudian kalau untuk Prabowo Subianto? Kalau Pak Prabowo, dia banyak sekali sentimen positifnya itu, terutama disumbang karena dinilai berhasil memberikan serangan balik kepada Pak Anies terkait standar etika. Nah ketika berbicara tentang etika, Pak Anies diserang balik oleh Pak Prabowo, nah itu diapresiasi oleh banyak netizen gitu ya. Terutama ketika berbicara tentang kejujuran, tentang tidak berpohong, kayak gitu, dan tola dan menjadi tola dan itu banyak yang diapresiasi. Dan itu dinilai agak-agak negatif memang untuk Pak Anies. Selain itu, diksi Omon-Omon, Omon-Omon Kumaha gitu ya, gaya-gaya gitu. Nah itu juga banyak diapresiasi, sekaligus juga banyak menjadi kritik pada Pak Prabowo. Tapi Omon-Omon itu jenaka itu, orang netizen ketika mengunggap Omon-Omon, itu banyak sekali menyertakan meme-meme yang lucu-lucu dan sentimen jadinya relatif lebih positif kepada Pak Prabowo dan negatif kepada Pak Anies ya. Namun selain itu, kenapa negatif Pak Prabowo itu sangat tinggi? Pertama, dia dinilai pribadi yang ternyata tidak fasih mengendalikan emosinya. Pak Prabowo terlihat emosional selama debat, dari awal sampai, itu menakutkan bagi publik. Selain itu yang kedua, Pak Prabowo juga seringkali tidak mengendalikan tuntas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik oleh Pak Anies maupun oleh Pak Ganjar. Pak Prabowo lebih sering menawarkan untuk ngopi bareng, membuka data. Nah, itu dianggap loh kok arena debatnya sekarang, kalau besok ya beda lagi. Suatu yang negatif begitu ya? Ya, dianggap suatu yang negatif juga ya bagi warganya? Ya, itu yang menjadi pendorong sentimen negatif pada Pak Prabowo. Lalu kalau kita lihat sedikit ke Pak Ganjar, performanya Pak Ganjar itu dinilai paling tenang, semalam itu paling tenang dan mampu menyampaikan gagasannya dengan relatif lebih jernih. Selain itu juga Pak Prabowo dan karenanya Pak Prabowo... Tipis-tipis sama ini ya, presentasenya sama Anies ya? Beda tipis, hanya 2% presentase positifnya dibandingkan dengan Anies. Kejernihan Ganjar dalam menyampaikan gagasan-gagasannya itu kan juga diapresiasi ya oleh Pak Prabowo. Beberapa kali itu Pak Prabowo bilang, ya dia sepakat dengan Ganjar. Nah, itu juga menjadi pendorong sentimen negatif. Perbincangan positif pada Pak Ganjar Pranowo, bukan negatif, saya ulangi. Itu yang mendorong perbincangan positif pada Pak Ganjar. Dan selain itu, Pak Ganjar itu juga dinilai sebagai satu-satunya kandidat di sana, satu-satunya capres, yang posisinya jadi mendamaikan, mendinginkan antara kanan dengan kirinya, antara Prabowo dengan Pak Anies. Jadi itu banyak sekali. Ya, yang unik sebenarnya kemarin ketika ia di tengah ya, tapi itu menjadi sentimen positif, dia dianggap menjadi pendingin gitu ya. Betul, betul. Itu kalau nggak ada Pak Ganjar di sini tuh mungkin orang netizen bilang, kalau nggak ada Pak Ganjar di tengah tuh mungkin Pak Anies digampar sama Pak Prabowo itu. Kira-kira begitu. Nakal sekali. Waduh, jangan sampai mas. Kemudian untuk negatifnya, sentimen negatifnya dari netizen untuk Pak Ganjar, dilihat dari data yang diolah drone emprid, gimana mas? Pak Ganjar itu negatif sekali ketika dia, karena dia dianggap cari aman di awal-awal. Sesi pertama atau segmen pertama ya, segmen kedua, itu kan Pak Ganjar itu masih relatif santun kepada Pak Prabowo gitu ya. Nah itu dianggap negatif, dianggap Pak Prabowo seolah mencari aman. Seperti posisinya di debat yang pertama kemarin. Dan itu membuat dia orang khawatir. Jangan-jangan Pak Prabowo nanti posisinya jadi membingungkan sendiri. Dia jadi kehilangan porsinya sebagai kandidat presiden. Nah ketika dia mulai menyerang, juga kemudian itu di beberapa orang menilainya negatif. Karena kok jadinya Pak Ganjar ikut-ikutan kompak nih, menyerang Pak Prabowo kompak nih sikat Pak Prabowo. Jadi diamnya Ganjar di nilai negatif, ketika dia aktif di akhir, itu juga di nilai negatif. Tetapi kalau kita bedah yang kedua ini, kok Pak Ganjar juga kompak menyerang Pak Prabowo di akhir-akhir, itu ternyata isinya memang kebanyakan dari pendukung Pak Prabowo. Jadi kira-kira pendukung Prabowo berharapnya Pak Ganjar ini tetap dalam posisi yang penengah. Karena kelihatan betul itu Pak Anis dengan Pak Prabowo itu panas betul semalam. Itu yang paling banyak dibicarakan oleh publik. Nah Mas Sofa, sorry saya potong sedikit. Itu yang paling banyak dibicarakan. Terima kasih, itu menarik sekali. Kalau kita bisa lihat ini mungkin pertanyaan terakhir juga Mas Sofa. Bagaimana kemudian merangkum data ini, apakah kemudian ada metode waktu yang kemudian digunakan dari jam segini sampai jam segini. Kemudian bagaimana kita tahu akun-akun ini memang akun-akun netizen yang real atau yang otentik. Apakah itu juga menjadi salah satu syarat untuk kemudian dinilai atau diolah datanya? Iya, itu harusnya saya sampaikan pertama kali. Bahwa laporan ini atau data ini kami kumpulkan dari media online dan media sosial. Tapi media online tidak terlalu banyak yang kami lihat. Dari media sosial terutama tweet up atau X dalam periode selama dekat berlangsung. Jadi dari pukul 19 sampai pukul 22. Jadi ini represent, orang nonton itu Mas, netizennya nonton sambil nge-tweet kan dia. Jadi paling bedanya dengan langsung dikomentari, langsung dikomentari. Nah itu kira-kira kita melihat live tweetnya bagaimana nih, live tweetnya bagaimana nih ketika depan. Nah, apakah kami memisahkan, membedakan mana-mana yang partisan dan mana-mana yang tidak partisan atau mana-mana yang menggunakan bot, kita kan begitu ya, lebih agak ini lagi. Adakah yang menggunakan bot, ada yang tidak menggunakan bot? Sebenarnya itu secara otomatis akan terlihat kalau ada peta SNA-nya, itu akan terlihat. Mana-mana yang menggunakan bot dan mana-mana yang tidak menggunakan bot. Apakah ada yang partisan? Yang partisan itu akan kelihatan juga, Mas. Kita bisa menganali siapa saja akun-akun yang partisan dan siapa saja akun-akun yang netral. Akun-akun netral itu kebanyakan berada di tengah perbincangan. Kalau di peta SNA-nya, itu akun-akun netral itu banyak sekali berbicara positif, benar, dan negatif terhadap para capres dan pecawa pres. Kalau akun-akun partisan kan, dia relatif lebih banyak positif saja pada satu capres dan negatif pada capres lainnya. Akun-akun netral ini cenderung positif dan negatif. Mereka mengkritisi, mereka mengapresiasi ketika ada yang positif, mereka mengkritisi ketika ada yang negatif pada satu capres. Dan itu dilakukan juga pada satu, kandirah satu, dua, dan tiga. Oke. Nah, akun-akun netral ini ternyata yang paling banyak... Menarik, menarik sekali analisanya dari Drone Umprit. Mas Nova, maaf sekali ini harus saya potong karena memang durasi waktu juga yang terbatas. Lain kali nanti kita ngobrol lebih banyak lagi, Mas Nova, terkait dengan hal ini. Apalagi mem-mem yang kemudian muncul mungkin sehari atau dua hari setelahnya. Itu juga menarik sekali untuk dibahas. Dari Drone Umprit, Mas Nova Mujahid. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Sehat selalu. Terima kasih.